Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Sekilas info atau informasi singkat Mengenai kebutuhan ASN Guru dan Tenaga Kependidikan Tindik Tahun 2024 Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Ini merupakan materi Yang disampaikan dalam Berapa Koordinasi Perencanaan Kebutuhan ASN Tahun 2024 Di Jakarta Pada tangga 6 November 2023 Bersama Kementerian PAN-RB Dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Reset, dan Teknologi Kebutuhan ASN Guru dan Tindik Tahun 2024 Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Kita langsung ke bagian Poin yang kami maksud saja Coba kita cari sebentar Ini yang kami maksud Kebutuhan formasi P3K Guru dan Tindik 2024 Upaya Pemenuhan Kebutuhan Guru Pada Sekolah Negeri Sepanjang 2 Tahun Terakhir Masih belum maksimal Sekitar 544.292 orang Tambah 3,7% Guru yang telah lulus menjadi Guru ASN P3K Dari 1.244.961 Formasi yang dibutuhkan Kebutuhan Tindik Juga belum diakomodir Pada seksi P3K 2021 dan 2022 Pada Tahun 2023 Diperlukan Pengkontan 601.174 Formasi Namun yang telah diajukan Pemda Hanya 296.059 Dipereksikan Penuntasan Formasi P3K Guru Tahun 2024 Sebanyak 305.115 Selain itu Terdapat kebutuhan Pemenuhan Tindik Lainnya Sebanyak 82.717 Dengan asumsi Jika formasi P3K 2023 Terpenuhi 100% Inilah Teman-teman Tabel Tadu Ngepiknya Bisa dilihat di sini Kebutuhan Formasi Dan Kelulusan Oke Ini saja yang kami Sampaikan Info-nya Pada Kesempatan Kali ini Semoga Ada saja Manfaatnya Mohon maaf Jika dalam Penyampaian Atau Cara membaca kami Kurang begitu jelas Artikulasinya Akhirnya Kami sudahi Dengan Wa billahi taufiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih